Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, selamat datang di channel Akang Sering Kali ini Akang ingin berbagi ilmu tentang cara mengganti custom ROM dengan custom recovery TWRP Di sini Akang menggunakan handphone Redmi Note 9 Pro Untuk syarat agar kalian bisa flashing custom ROM ini, yaitu yang pertama HP sudah di unlock bootloader Yang kedua Sudah install custom recovery TWRP via fastboot Jika syaratnya sudah terpenuhi, yuk langsung saja kita mulai cara install custom ROMnya Yang pertama, kalian siapkan microSD atau OTG seperti ini Jadi di sini Akang menggunakan microSD yang sudah tertancap di handphone Redmi Note 9 Pro Kemudian yang kedua adalah custom ROMnya dan yang ketiga pastinya handphonenya Oke, kita akan masuk ke step instalasinya Yang pertama kalian copy semua file custom ROM ke microSD nya Di sini Akang sudah masukkan custom ROM yang namanya CR Droid Kalian bisa lihat di sini Kalian bisa lihat di sini Ini Jadi Akang akan flashing custom ROM CR Droid nya Step yang kedua, kalian matikan handphone kalian Seperti ini Kemudian kalian nyalakan dengan menggunakan tombol power dan volume up Seperti ini Jika tampil logo Mi, lepaskan power Dan tahan tombol volume up nya sampai TWRP nya keluar Seperti ini Setelah masuk ke TWRP, kalian pilih install Kemudian Select storage Pastikan Kalian pilih microSD Kemudian klik OK Kemudian kalian pilih Folder di mana custom ROM itu berada Di sini Akang taruh di Folder alarms Kemudian di sini ada CR Droid Pilih CR Droid nya dan Swipe to confirm flash Tunggu sampai proses instalasi nya selesai Oke proses instalasi nya selesai Kalian tinggal Pilih web Change or default Di slide Kemudian kalian back Back Sampai ke home Seperti ini Kemudian kalian pilih Wipe lagi Dan pilih format data Kemudian kalian ketikan yes Seperti ini Dan centang Jika sudah Seperti ini Kalian tinggal reboot system Oke ini adalah Tampilan awal dari Custom ROM CR Droid Jadi tadi kita Mengganti Custom ROM Tekuela OS Menjadi CR Droid Oke cukup sekian Tutorial Cara mengganti Custom ROM Kali ini Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Untuk mengembangkan channel Akang Sharing Dan See you next Video Sub indo by broth3rmax